Intro Halo selamat pagi saudara Apa kabar anda pagi ini Semoga tentunya anda selalu dalam keadaan sehat Dan tentunya semangat Semangat sekali saya Narunda Nalubis dapat kembali menjumpai anda Di Sapa Suswell Seperti biasa di pagi ini kami akan menghadirkan Beragam informasi Ataupun juga perbincangan yang menarik Untuk anda Nah kali ini saya akan mengajak anda Untuk mengulas sebuah Beasiswa ini penting sekali Buat kamu yang mungkin Sebentar lagi mau menyesuaikan masuki Janjang pendidikan tinggi di universitas Atau mungkin yang sudah Sementara kuliah ya Ini bisa jadi sangat membantu Finance kamu untuk membiayai kuliah Mungkin atau mungkin Sangat membantu Nah ini ada salah satu Beasiswa ternama yang ada di Indonesia Yaitu Tanoto Scholarship Association Atau Beasiswa Tanoto Nah ini saya sudah kedatangan Dua orang awarding ya Dua orang penerimanya Langsung saja saya sapa kepada mereka Yang pertama ini ada Firman Ketua dari TSA Unhas Halo selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Dan di sebelah sana cantik sekali Ada Elizabeth Yang juga penerima dari TSA Scholarship ini Selamat pagi Pagi Wah luar biasa Tapi benar ya namanya TSA Tanoto Scholarship Association Atau ini lembaganya atau gimana nih? Ini lembaganya Lembaganya Jadi nama beasiswanya adalah? Tanoto Foundation Tanoto Foundation Jadi nama beasiswa ini adalah Tanoto Foundation Oke Boleh dong diceritakan Beasiswa ini Beasiswa apa? Peruntukannya untuk apa? Dan dari mana? Tanoto Foundation ini Untuk dinas sendiri itu sudah ada Pada tahun 2014 Nah KELIS ini salah satunya Penerima pertama di UNHAS Angkatan pertama di UNHAS Tanoto Foundation ini Diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa Berprestasi Dan juga memiliki kendala Dalam hal finansial Untuk mengaksanakan kuliah Jadi Tanoto Foundation ini Sudah ada di 35 universitas Tanoto Foundation Dan TSA-nya sendiri Sudah ada 15 TSA Di seluruh Indonesia Salah satunya di Universitas Hasanuddin Oke Jadi Tanoto Foundation Beasiswanya ini Sudah bermitra dengan 35 universitas Salah satunya Universitas Hasanuddin Tapi ada juga nih Yang namanya Tanoto Scholarship Association Nah Kalau yang ini apa nih Mbak Elizabeth? Jadi TSA atau Tanoto Scholarship Association itu Merupakan wadah nih Yang dibikin dari Tanoto Foundation Karena Tanoto Foundation ini Sangat peduli bahwa Penerima beasiswanya Tidak meluyur kemana-mana Bisa sama-sama nih Bisa ngebentuk Sesuatu yang baik Untuk masyarakat Apalagi kita Punya visi dan misi Tersendiri ya Untuk membangun Masyarakat itu Dari kita Sebagai mahasiswa Jadi memang ini adalah Wadah Untuk kita sesama Tanoto Scholars Penerima beasiswa Untuk bisa sama-sama Mengerjakan hal-hal baik Menolong masyarakat Sekitar kita Jadi kita juga bukan hanya Kita yang menerima hal baik nih Kita dapat beasiswa Jadi kita juga bisa Nolong masyarakat Di sekitar kita gitu Oke Jadi ini adalah Wadah ya Bagi para penerima Beasiswa Tanoto Foundation Ini luar biasa Supaya juga Apa ya Bisa saling silaturahni Atau saling kumpul Terus menghasilkan ide Lalu mungkin bisa Berkontribusi lagi Banyak lagi Oke Berarti Di TSA ini Kegiatannya ada apa saja nih Firman Di TSA itu ada Sembilan program kerja Untuk yang dekat-dekat ini itu Ada ransel baca Kami akan laksanakan Di tanggal 23 Februari Di tanggal 23 Februari Itu di SD Macandagoa Kami datang ke sana Hari Sabtu Nah kami ajarkan Membaca Mendongeng Untuk melatih Public speaking-nya mereka Dan minat bacanya mereka Oke Kami juga ajarkan matematika Bahasa Inggris Dan kesenian Seperiman juga Oke Jadi salah satu ini Prokernya ya Datang ke sekolah-sekolah Terus Apa ya Berbagilah Bersama adik-adik Seperti itu Wah luar biasa Nah Ini kabarnya Beasiswa Tanoto Foundation Sendiri Sudah dibuka lagi Boleh dijelaskan Kepada pemirsa Di rumah yang menyaksikan Ini bagaimana Untuk bisa Seperti teman-teman Mendapatkan Atau menjadi Penerima Biasiswa Tanoto Foundation Ya Jadi Tanoto Foundation itu Memiliki tiga tahap Yang pertama itu Administrasi Atau berkas-berkas Lalu ada Tes psikologi Lalu yang ketiga Ada wawancara Nah jadi Kalau untuk Lengkapnya Sebenarnya Teman-teman Teman-teman yang Sangat tertarik Untuk bergabung Itu bisa Langsung cek Di www.tanotofoundation.org Nah namun Kalau kisahnya Secara umumnya Persyaratan umumnya Seperti dia harus Warga Negara Indonesia Dia adalah Salah satu Mahasiswa yang terdaftar Terdaftar di Perguruan Tinggi Negeri Yang memang Tanoto Foundation itu Ngajak kerjasama Yang tadi 35 Itu Lalu juga Dia punya Akademi yang baik Nilai akademi yang baik Lalu Ada Bisa juga karena Butuh nih Butuh bantuan Atau memang Keluarganya berkekurangan Seperti itu Lalu kalau untuk Khususnya sendiri Untuk program S1 Dia Maksimal usia 21 tahun Minimal Skala ini Skala nilai IPK nya Itu 3 dari 4 Skala 4 Dan untuk S2 nya dia Maksimal 40 tahun Terus Minimal 3,25 IPK nya Oke Pendaftaran dibuka Sampai kapan? Sampai 28 Februari Sampai 28 Februari Berarti Akhir bulan Februari Ini ya Jadi silahkan langsung Akses website resmi Dari Tanoto Foundation Ini di www.tanotofoundation.org Oke disitu Semua lengkap Bagaimana cara Untuk mendaftarnya Dan juga tadi Persyaratannya Sudah dijelaskan Nah sekarang Saya akan ajak Pemirsa untuk melihat Ini ada video Seperti apa Kegiatan dari Teman-teman Schoolers Dari Tanoto Foundation Ransel Bacaan ini Baik Nah ini Teman-teman Sedang apa? Ini kegiatan yang saya jelaskan tadi Ransel Baca Oke Berarti ini di Ini di SD SD Macandagoa Macandagoa tadi ya Jadi kegiatan kita Bukan hanya Ransel Bacaan ini saja Nanti kita ajarkan juga PHBS Apa itu PHBS? Penanaman hidup bersih dan sehat Oke Penanaman hidup bersih dan sehat Oh cuci tangan Yang baik Cipet gigi Oke Luar biasa Ini berarti teman-teman Setiap Ada jalur regulernya kah Untuk melakukan proker ini Atau seperti apa? Maksudnya jalur reguler yang Setiap Jadual reguler rutin Apakah itu? Ada Setiap kapan loh? Setiap hari Sabtu Kan kami punya banyak proker Nah itu sudah kami susun jadwal-jadwanya Nah untuk Ransel Baca ini Kami selama periode ini Kami laksanakan selama 6 kali 4 kalinya di SD Macandagoa ini 2 kalinya di desa binaan kami Oke Nama itu desa kreatif Oke Jadi teman-teman Teri TSA ini punya desa binaan Seperti itu Ya yang akan kami bina nantinya Oke Rencananya Desa apa? Desa mana yang akan menjadi desa binaan teman-teman? Sebenarnya ini Lokasi kami itu di kota Makassar Kami cari yang dekat-dekat Itu Kami juga lihat potensi yang ada di daerah itu Dan kami lihat kehidupan masyarakatnya Nah kami ambil di daerah Kampung Savana Kampung Savana? Di situ daerah Pemulung Berhubung di situ banyak eceng gondok Kami mau olah eceng gondok itu sebagai media tanam jamur Dan ini kami sudah presentasikan ke pihak Tanotonya Wow Dan akhirnya Harusnya di grantit ya Oke Harusnya diterima Oke Luar biasa Saya senang sekali Mereka bisa berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini Kami masih akan lanjutkan perbincangannya tentunya Tetaplah bersama kami Di Sapa Sulsel Sapa Sulsel Terima kasih telah menonton! Sapa Sulsel Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Masih dengan perbincangan kami semua disini Ada teman-teman dari skuler atau penerima beasiswa dari Tanoto Foundation Dan juga mereka merupakan para penggerak atau pengurus dari Tanoto Scholarship Association ya Khususnya di Universitas Hasanuddin Nah ini saya akan tampilkan lagi video kepada Anda mengenai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan Wah ini sedang apa ini? Sepertinya seru sekali Ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Tanoto Foundation tiap tahunnya Ini namanya Tanoto Scholars Gathering Ini dilaksanakan di Pekanbaru Riau, Pangkalan Kerinci Jadi semua Tanoto Scholars datang berkumpul di tempat ini Di sana kami diberikan pelatihan dan soft skill yang kami butuhkan untuk kedepannya Wow! Salah satunya itu public speaking dan blogging Oke! Wow! Berarti senang sekali ya bisa bertemu banyak teman-teman baru dan dari seluruh wilayah di Indonesia Nah Elizabeth, kalau kamu sendiri waktu itu dari Makassar ada berapa orang? Ketika ikut Tanoto Scholars Gathering Oke, jadi pada masa itu karena saat intik saya itu adalah intik pertama Jadi kami dari UNHAS yang mewakili hanya 6 orang Karena untuk intik pertama yang diterima itu hanya 11 orang nih Jadi satu Indonesia, jadi Tanoto itu menerima itu cuma hari itu 230-an Dan 11-nya dari UNHAS Nah jadi untuk mengikuti itu dan yang bisa pada waktu itu adalah hanya 6 orang Waduh! Jadi intik pertama atau batch pertama ini masih sedikit sekali ya Dari kuota untuk Universitas Sasanudin atau dari Makassar Nah kalau yang tadi ini batch-nya siapa kamu? Ya Ini sudah berapa penerima atau scholars dari UNHAS seperti itu? Di batch saya penerimanya 19 orang 2 orang S2, 17 S1 Oke, jadi sudah signifikan ya naiknya meningkat ya penerima beasiswanya Kalau totalnya mungkin sekitar 80 lah sekarang Hampir segitu Wow, luar biasa Nah ini apa namanya Ada kiat-kiat tidak yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah Bagi mereka yang sebentar lagi mungkin ingin apply beasiswanya seperti itu Mungkin ada sesuatu yang khusus untuk dipersiapkan boleh dibagikan kepada pemirsa di rumah Elizabeth mungkin juga Jadi untuk teman-teman nih yang merasa tertarik untuk bergabung dengan tes UNHAS atau mengeplay ke TANOTO Foundation Teman-teman jangan sampai ada berkas yang tertinggal nih pertama Lalu memang persiapkan dirinya untuk menjalani namanya tes psikologi Untuk teman-teman sangat dibutuhkan namanya kejujuran Untuk soal-soalnya sangat soal mudah atau dibilang kayak tes TPA Jadi teman-teman butuh kepercayaan diri untuk mengisinya Jangan sampai melihat kanan, kiri Terus akhirnya malah jadi susah sendiri Jadi terus yang ketiga ntar di wawancara Bisa membuat para wawancara percaya bahwa kamu adalah salah satu yang layak diterima Seperti itu Oke wah ada tes wawancara juga ya Waduh ini harus banyak belajar dari para penerimanya ini Bagaimana bisa bicara memukau para dewan jurinya Oke tadi disebutkan kalau beasiswa TANOTO Foundation ini adalah beasiswa yang bermitra dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia Nah kalau di Makassar atau Sulawesi Selakan sendiri ini mitranya selain UNHAS ada tidak? Belum Berarti cuma UNHAS ya Waduh berarti penerimanya cuma untuk mahasiswa UNHAS untuk sementara ini Iya Oke Nah terus teman-teman kalau misalnya sampai 28 Februari pendaftarannya ini berarti teman-teman apa yang sudah dilakukan untuk mempromosikan beasiswa TANOTO Foundation ini? Kami gincir mensosialisasikannya di sosial media kami Dan juga selain sosialisasi di Kompas ini Sebentar jam 10 pagi sampai jam 3 sore itu kami akan mengadakan sosialisasi lagi di kampus Tepatnya di pelataran Perpus Pusat Oke UNHAS Nah jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh lagi silakan datang ke stand kami untuk menanyakan hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan Oke jadi nanti di pelataran Baruga UNHAS ya? Perpustakaan Pusat UNHAS Dari beasiswa ini Ya jadi yang di cover kalau untuk secara kita ngomong yang dapat kita secara soft skill dulu ya Kita dapat pelatihan-pelatihan jadi kita ada pelatihan komunikasi, pemecahan masalah dan berbagai hal Baik pas kita bergabung di tempat ini maksudnya Siap tanutun yang datang maupun juga kita yang pas kita didapat di TSG Tanutun Scholars Gathering Namun kalau kisahnya orang pasti bertanya-tanya tentang berapa nih yang kita dapat uangnya Jadi untuk biaya kuliah itu maksimal untuk S1 dibayarkan sampai 5 juta per semester Dan uang bulanannya itu 600 per bulan sampai dengan semester 8 Nah untuk S2 nya itu maksimal 15 juta dengan biaya bulanan yang dikasih Uang jagaannya itu 1,2 juta per bulan sampai semester 4 Oke wow ini berarti besar sekali juga ya Oke berarti teman-teman ini harus bersyukur banget nih Mendapatkan Tanutun Foundation karena kalau misalnya uang semesternya Nah taruhlah SPP mungkin 600 ribu lah untuk teman-teman di fakultas sosial seperti itu Berarti yang lainnya ini bisa dibeliin buku Bisa dibeliin mungkin yang tinggal di asrama Bayar asrama kayak gitu Kesannya kayak gitu Tapi untuk lebih khususnya nih Yang 5 juta, yang 5 juta itu dari Tanuto yang langsung transferkan ke UNHAS Jadi bukan wewenangnya kita Jadi kayak memang Oh gitu Memang itu 5 juta maksimal up to 5 juta Terus memang kalau saya 750 nih Seperti saya kemarin uang kuliahnya 750 Pas S1 Jadi memang itu yang dibayarkan langsung Dan ada teman yang sampai 5 juta Ya itu semua juga dibayarkan Jadi kayak gitu Berarti sesuai dengan porsinya masing-masing Waduh ini tidak ada celah ya Tidak ada celah Karena memang ya beasiswa harus diperuntukkan sebagaimana mestinya Seperti itu Wow Luar biasa Ini merupakan ujung dari jumpa kita di pagi ini di Sapa Sulsel Mungkin untuk kesempatan terakhir Silakan apa namanya Ajak pemirsa di rumah Khususnya buat mereka yang ingin apply beasiswa Tanuto Foundation Untuk ikut Silakan Mulai dari firman dulu deh Untuk teman-teman angkatan 2017 2016 Dan 2015 Jangan lewatkan kesempatan ini Segera daftar Jangan jadi deadliners Berkasnya dikumpulkan Sebagus mungkin Dan selengkap-lengkap mungkin Kejar terus beasiswa ini Jangan patah semangat Untuk teman-teman yang sudah mendaftar Di tahun-tahun kemarin Jangan patah semangat Tetap daftar beasiswa ini Oke Untuk teman-teman nih Yang mau untuk berpartisipasi Untuk menolong sesama Kami ada kegiatan namanya Terseunas berbagi Jadi kita menolongkan Beberapa buku Atau pakaian bekas Untuk warga-warga yang membutuhkan Jadi mari silakan bilang ke kami Bahwa saya punya ini Saya punya itu Kami akan menanggulangi Dan membantu teman-teman Untuk menolong orang-orang Yang ada di sekitar kita Seperti itu Oke luar biasa Tadi itu tadi ya Untuk informasi pusatnya Silakan kunjungi website resmi Dari Tanoto Foundation ini Di www.tanotoscholorship Tanotofoundation.org Oke luar biasa Terima kasih untuk Elisabeth Dan juga Firman Sudah hadir Berbagi dengan kita Di Sapa Susul pagi ini Dan saudara Tetaplah bersama kami Kita akan Kembali lagi Di segmen tiga nanti Sub indo by broth3rmax